Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpotensi menjadi yang tertinggi. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan ucapan dan sambutan virtual untuk ulang tahun Partai Gerindra ke-15 pada Senin 6 Februari 2023. Menurut Jokowi, elektabilitas Gerindra yang sudah tinggi berpotensi menjadi yang paling tinggi jika terus didongkrak. Sehingga nantinya dapat berbanding lurus dengan elektabilitas Ketua Umum Prabowo Subianto. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Partai Gerindra dan Prabowo yang telah memberikan dukungan untuk pemerintahan. Menurut Jokowi, dukungan dari Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas. Dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya keberapa Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa. Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku siap jika diminta para kadernya untuk kembali mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan, usai mendaftarkan Partai Gerindra sebagai calon peserta pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Agustus 2022 lalu. Prabowo mengatakan, tak bisa menolak jika dalam rapi menas Partai Gerindra semua kader sepakat untuk kembali mengusungnya sebagai calon presiden. Terima kasih telah menonton!